Ya, balap mobil listrik Formula E setiap digelar 4 Juni mendatang. Saat ini kursi penonton di tribun kelas Grandstand sudah seluruhnya terpasang dan berikut laporan Endang Priyono dari sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara. Ya, ini adalah tribun Grandstand di mana di sini sudah terpasang single seat-nya ya. Semua sudah terpasang dan rapi sekali, keren sekali, warnanya juga cerah-cerah semua. Dan ini cara duduknya seperti biasa tinggal ditarik ke bawah. Kursi sudah bisa diduduki. Dan untungnya kalau membeli tiket di Grandstand ini, kita mendapat selain kursi dan atap di atasnya juga tidak kehujanan, juga mendapat view yang menarik. Karena di depan ini adalah tikungan ke-18. Di sana ada tikungan ke-18. Sedangkan di sana view-nya adalah stadion JIS. Ya, pemirsa kalau saya coba duduk di tribun Grandstand ini, memang sangat menghasilkan sekali ya, tinggi sekali. Dan di depan sana terlihat jelas tikungan 18. Keren sekali, pemirsa. Jadi, pilihan di sini murah meriah ya. Dengan harga Rp750.000, bisa menjangkau hampir banyak lintasan yang terlihat. Jadi, bakal senang sekali kalau kita berada di sini menyaksikan Formula E nanti. Iya, nampaknya kita sudah tidak sabar untuk menyaksikan arena balap mobil listrik Formula E di Ancol ini. Karena di sini sudah selesai dibangun, apalagi Grandstand atau tribun buat penonton yang sudah rapi dengan kursi yang warna-warni ini, menambah keceriaan bagi penontonnya nanti. Dan dari Jakarta, Andang Priyono Anyus melaporkan.